Oke berikutnya kita akan lanjut lagi di selanjutnya ini sudah cukup dulu saya masuk di materi cat pattern saya masuk di cat pattern cat pattern artinya gabungan pola-pola candle yang membentuk satu pola misalkan begini kemudian naik kemudian naik lagi naik lagi turun lagi turun lagi naik lagi naik lagi naik lagi naik lagi naik lagi naik lagi nah ini adalah contoh kumpulan beberapa candle yang membentuk satu pola pola apa pola double bottom sehingga disini garis resisten dari support ini breakout maka dia akan lanjut naik kemudian ada lagi ada lagi mungkin eh begini dan turun lagi turun lagi naik lagi naik lagi turun lagi turun lagi naik lagi dan seterusnya naik turunnya sama ini membentuk satu pola yang namanya rectangle atau membentuk kotak persagi maka untuk menentukan kuatnya nanti harus ada salah satu yang breakout kuat ke atas atau ke bawah baru nanti ngikut breakout nya ada banyak cat pattern ya teman-teman mungkin sudah kita sampaikan yang belum dapat materi nanti silahkan di cat saya nanti saya akan berikan ya ini ini adalah salah satu atau beberapa contoh dari cat pattern atau pola-pola candle yang membentuk satu pola garis ini melambangkan kumpulan candle jadi bukan garis bukan tapi melambangkan kumpulan candle kalau kita berikan contoh ini tadi jadi kalau misalkan jajar candle candle kemudian saya tarik garis Hai nah maka inilah yang mewakili dari gambar tadi ya ini garis ini ini area Hai resistant ini support sehingga breakout disini kita bisa taking profit disana Hai ya ada banyak contoh nama tidak selalu harus dihafalkan yang penting konsepnya tahu Hai ya Nah kalau syukur-syukur namanya hafal pun enggak masalah tapi yang paling pokok saya tekankan adalah bagaimana memahami konsepnya ini ketika naik ya perhatikan saya kasih tanda Hai warna yang nyala ya Oh ya ini naik kemudian turun Hai ya naik turun naik lagi turun lagi naik lagi nah kalau kita tarik di atas ini ini yang atas ini adalah garis resistant cat pattern ini garis support ini garis resistant sehingga mana nanti yang dia breakout dia Hai akan lanjut ya breakout nya di atas berarti dia akan lanjut ke atas ketika breakout nya nanti di bawah ya seperti ini ya Hai ya Hai ya Maka peluangnya dia akan lanjut turun Hai sama hanya dengan yang ini ya ya ini hampir sama membentuk Hai semakin meruncing atau membentuk satu pola yang makin mengecil tetapi Hai yang di bawah yang Hai mulai menipis yang di atas membentuk garis lurus Hai yang di atas resistannya lurus yang di bawah rupanya supportnya miring kalau yang Hai simetrikal itu sama-sama miring Hai ya simetrikal sama-sama miring Hai kemudian kalau yang asending Hai yang miring yang bawah yang atas lurus yang descending yang atas miring yang bawah lurus datar ya sekali lagi yang paling pokok adalah bagaimana memahami konsepnya Hai bukan nama-namanya Hai yang tadi saya sebutkan adalah Hai double top double bottom ya seperti ruby tadi Hai artinya yang bawah ini sama atau hampir sama tidak harus sama sejajar persis tidak harus naik atas naik terus dikit tidak masalah artinya di area disini ya di area sini adalah sering mantul Hai yang banyak sekali termasuk disini ada head and shoulder dari seperti hanya ini bau ini kepala ini bau lagi Hai ini tidak harus sejajar in like sedikitpun tidak masalah yang penting ada bau ada bau ada kepala kemudian di bawah ini kita tarik sudut-sudutnya kita tarik garis ini sebagai supportnya Hai ketika di break out maka peluangnya dia akan turun apalagi dia naik mantul kembali Hai kemudian ada cup and handle ya seperti cangkir atau mangkuk ya bergeraknya begini Hai tetapi kalau kita tarik garis bulatan seperti ini kemudian ada lagi bergerak lagi nah di atas ini kita ada ujung-ujungnya kita tarik garis Hai di mana dia berikutnya disitu dia akan lanjut kalau berikutnya di bawah pun tidak masalah Hai yang penting ada garis resisten yang di break out di sana Hai ya ini memang tidak pasti tetapi kenyataannya pola-pola seperti ini selalu berulang-ulang berlaku juga tidak hanya di time frame tinggi time frame rendah pun sama di h1 di m30 di h4 di satu pun sama ada pola yang seperti ini ya sehingga ketika melukis nantikan ketemu di sana apakah ini dalam bentuk yang penting tahu konsepnya arahnya bagaimana kita tarik bagaimana menariknya garis dari ujung-ujung dari ujung-ujung ada di sana pertemuan sudutnya kita tarik garis contohnya begini Hai ya teman-teman juga nanti tahu prakteknya tidak hanya banyak teori tapi bisa mempraktekkan karena bener-bener membantu kita nanti kemana arahnya dan kalau ketemu arahnya tentu kalau kita entry peluangnya akan makin banyak kita profitnya ya ini adalah salah satu head and shoulder Hai perhatikan mungkin di kasat mata kurang jeli mungkin teman-teman tidak bisa ketemu di sana sementara kalau kita garis ya garisnya biar kelihatan saya akan berikan garis warna highlight kuning ya kita tarik begini kemudian kita coba tarik ke atas nah ini kemudian tarik lagi kemudian tarik lagi di sana kemudian tarik lagi nah ini adalah baunya Hai ini adalah baunya Hai ini adalah kepala Hai sehingga ini membentuk pola yang namanya head and shoulder Hai kemudian di area kakinya ini ada banyak rejeksi ada banyak rejeksi maka rejeksi ini kita bisa tarik garis nah ini adalah kakinya karena ini juga panjang di sini ini bisa jadi kakinya artinya ini adalah area supportnya ya ya perhatikan setelah ini naik sebentar tidak masalah naik sebentar Hai kemudian kembali lagi Hai breakout disini Hai ini adalah breakout seperti hanya head and shoulder ini ya kan Hai ini begitu naik Hai ini begitu naik habis turun naik dulu habis naik turun lagi Hai sama dengan ini Hai ya cuma bedanya agak ke atas Hai namun demikian kita lihat di area supportnya kakinya ini dia ada breakout maka peluangnya tetap ada turunnya artinya ketika kita entry Hai minimal kita bisa profit dari membaca peluang yang ada Hai ya di sini kita bisa entry sel berapa kita dapatkan kalau di satu jam saja kita dapat 700 700 lebih dari cukup Hai kalau bisa menahan profit lebih ya ya tentu harus siap dengan floating Hai tentu harus tahu batas-batasnya kalau naik bagaimana tadi seperti yang saya sudah sampaikan ketika ini mencoba untuk melawan atau namanya retries kita harus tahu batasannya ini naik ya enggak tidak masalah biar saja naik asalkan kita tahu batasnya ini kekuatan merah ini berarti tengah-tengahnya di sini artinya selagi dibatas di bawahnya itu artinya masih retries dia akan kembali lagi ke tren utama lagi Hai ya ketika naik ternyata hanya sebatas ini kemampuannya kembali ditarik ke bawah lagi nah ini di breakout lagi kita ada peluang lagi di sana merah Hai sel di sana lagi kita dapat enam ratus lagi Hai sehingga dalam satu hari trading tidak perlu harus setiap jam tidak perlu setiap waktu hanya beberapa waktu saja kita bisa entry hanya beberapa kali saja kita entry yang terpenting endingnya kita bisa profit setara dengan mereka yang dari pagi sampai malam dari pagi sampai sore yang mereka harus non-stop melihat monitor melihat layar pergerakan demi pergerakan dipelajari ya tidak masalah semuanya ada jalannya semuanya punya karakter sendiri-sendiri untuk mengikuti gayanya masing-masing kalau cocok dengan gaya dari pagi sampai malam silahkan Hai ya bagi saya mencari ke efektifannya kemudian mengurangi tenaga yang berlebih Hai selain itu banyak waktu untuk longgar kita bisa bermanfaat untuk banyak orang bermanfaat untuk keluarga dan tentu banyak beribadah di sana ya mungkin satu hari satu kali dua kali tidak masalah yang penting hasil akhirnya contohnya begini ada beberapa kali transaksi saja profitnya sudah cukup banyak ya intinya trading adalah mencari profit bukan mencari cepat kaya bukan mencari cepat lunas utang kalau kita mindset kita belum merubah maka selamanya tidak akan bertahan lama tidak akan eksis dengan konsistensi profitnya Oke sampai disini ada pertanyaan menggoh silahkan sudah panjang lebar mudah-mudahan sedikit ini juga pelan-pelan yang akan nanti mulai diterapkan ada pertanyaan yang masuk ada teman-teman yang bertanya silahkan mumpung kita selamat malam Pak Widya ya ya selamat malam Pak Heidi silahkan Pak Heidi diam kasih jadi kita menurutkan gambar yang disampaikan itu merihat dari pola yang sebelumnya ya Pak ya betul terima kasih Pak jadi selalu dari pola yang sebelumnya Pak artinya kalau kita menikmati di timeframe H1 maka pahami dan pelajari apa yang terjadi sebelumnya, kemudian kita bisa melukisnya kita bisa melukisnya batasan yang terakhir itu sampai di pola keberapa Pak, paling jauh Pak tidak bisa dengan pola keberapa Pak, kita lihat saja kita lihat saja, yang penting bisa memberikan gambaran, contoh begini ini sekarang ya, yang sekarang begini, nah sekarang kalau kita lihat, tidak perlu jauh-jauh yang terdekat dari running yang mana yang bisa memberikan informasi bagi saya yang paling besar ini satu, ini adalah trend turun minornya kita trend turun kemudian perhatikan, ini naik kemudian turun lagi kemudian naik lagi kemudian turun lagi nah sebelum seperti ini, tentu kita pelajari, ketika sudah mulai naik dari kekuatan merah ini kita tarik-tarik garis kita tarik dulu garis tengah untuk apa? untuk mengetahui apakah nanti kalau naik itu akan lanjut naik atau berbalik ya, tadi syarat untuk retest itu kalau kurang dari 50% dia masih di kategori retestment atau koreksi saja kalau sudah di atas bahkan sudah 75% maka hati-hati disitu bakal lanjut sehingga kalau cuma begini kita jangan buru-buru menganggap ini akan naik belum masih jauh karena masih belum ada separuh saja maka yang terjadi perhatikan ini ketika naik turun lagi naik lagi turun lagi nah kondisi seperti ini kita baca terus-menerus nanti seperti apa bentuknya kalau misalnya begini ya kemudian nanti turun lagi maka yang terjadi akan kembali ke sel lagi artinya tangganya mulai akan menuju ke bawah lagi ya tadi naik turun naik lagi sampai di di atasnya ini kembali lagi ke bawah lagi artinya perhatikan di ujung atau sudut-sudut yang terbentuk disana sudut yang terbentuk disana ya yang di atas ini juga kita perhatikan ketika nanti membentuk dari sini kemudian turun lagi kemudian sampai di bawah mungkin ada koreksi naik ke atas lagi kita perhatikan naiknya sejauh mana nah ketika hanya kecil kemudian balik lagi maka fokus kita adalah sel ya fokus kita adalah sel tergantung nanti kalau kita mau entry peluangnya menunggu kuatnya sel atau ada petunjuk dari candlestick karakternya yang terbentuk misalnya apa contoh karakter candlestick itu satu ini merah panjang tidak ada ekornya atau naik panjang dulu kemudian turun ke bawah jadi ekornya di atas merahnya di bawah maka disitu akan kuat turunnya akan makin kuat turunnya ya seperti itu Pak Edi jadi kalau kita menggambar batasnya sejauh mana sejauh bagaimana kita melihat informasi itu bisa membantu kita tidak perlu jauh-jauh yang penting bisa membantu memberikan informasi kita ya tidak ada gunanya kalau ini sudah panjang kita melihat disini ini kalau kita melihat begini tidak ada gunanya sudah Pak kenapa? karena sudah ada panjang merah sudah maka yang kita fokuskan adalah kekuatan besar ini dari kekuatan besar ini kemanakah dia mau melangkah kemanakah dia mau bergerak kalau mau naik maka sabar dulu harus diuji dulu di area retracement ini ini di area tengah-tengahnya diuji dulu apakah nanti disitu mantul terus atau dia kuat kalau kuat maka harus diuji berikutnya di 75% disana kalau sudah di atas 75% maka mindset sell yang kita mungkin awal masih cenderung ke turun ganti sekarang jadi baik itu Pak caranya Pak jadi seseran profit ada yang mayor atau minor dari penjelasan Pak boleh bisa tergantung bagaimana gaya trading kita yang terpenting jangan sampai berhari-hari ketika ketahanan kita kecil kalau cuma satu hari dua hari ketahanan 50 ribu masih kuat 50 ribu pip maksud saya jadi masih kuat kalau cuma 50 ribu kalau kita ketahanan 10 ribu 20 ribu pastikan satu hari selesai sebelum kita tidur sebelum kita mengakhiri ya kita close dulu kita pastikan selesai atau kasih stop loss di sana take profit stop loss dikasih di sana sehingga aman tidak bakal menghabiskan modal kita ya begitu Pak Hedy ya baik Pak terima kasih selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam